Kenapa kamu harus belajar detachment supaya hidup kamu relax dan apapun yang didoakan dimanifest bisa ke-attract ke dalam hidupmu dengan mudahnya Pernah gak sih kamu ngerasa bener-bener pengen banget sama sesuatu, attach banget dan kamu malah jadi obses Kamu kepoin terus, cari tau terus, mikirin terus setiap menitnya Terus tiba-tiba kamu ngeliat ada orang lain yang bisa mendapatkan sesuatu yang kamu mau dengan mudahnya Kemudian kamu ngerasa kayak iri, kok dia bisa ya dapet itu? Apa yang kurang dari aku ya? Padahal kayaknya dia santai deh, dia gak berusaha keras banget Tapi aku loh udah belajar sampai malam terus-terusan sampai gak bisa tidur, udah berusaha keras banget tapi kok gagal ya? Ketika kamu terlalu attach sama seseorang atau situasi dan kondisi, mereka akan kontrol kamu Contoh misalnya ada seseorang yang gak bales WA kamu, dia cuma nge-read chat kamu doang Itu akan bikin kamu gak happy, kamu jadi ngerasa powerless, kamu gak punya power untuk keadaan itu Oke guys, welcome back to my channel, aku Tresnani, salam kenal semuanya buat yang baru bergabung Hari ini kita akan membahas pentingnya belajar the power of detachment yang bisa mengubah hidupmu Ketika kamu belajar tentang detachment, hidup kamu akan relax, legowo, bonusnya bisa attract apapun doa-doa kamu manifest menjadi realita dengan cepat Nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang yang sudah ibaratnya berdoa siang malam, beribadah siang malam Tapi doa-doanya belum dikabulkan sampai sekarang karena dia belum praktek yang namanya detachment Oke kita akan membahas detachment di area relationship, oke romansa, percintaan Yang kedua detachment di area business dan ini akan memberikan kamu manfaat ketika sudah melakukannya Kemarin di Instagram ada netizen fake account yang komen hate ya, yang is so salty Dia komen gini di Instagram ya dan aku akan menjawabnya di video ini oke Katanya gini, coachnya ngajarin detachment, let's go, surrender, tapi juga ngajarin afirmasi supaya gebetan buat balik lagi Apa nggak bikin turbulensi di kepala tuh? Tujuannya apa? Afirmasi seseorang balik, buat ngasih makan ego kah? Ini nggak bermaksud hate comment ya kak, cuma bingung aja sama pemahaman beliau tentang feminine masculine energy Nah sebenernya ini yang terjadi sama content creator ya, banyak orang mengaku dirinya bukan haters Tapi sebenernya mereka haters, kalau aku lihat dari komentarnya dia masih ada di 3D level of consciousness That's why dia masih tersesat, dia masih bingung banget Aku mau jelasin bahwa detachment dan surrender bagian dari ilmu manifestation hukum alam semesta Begitu juga ketika kamu lagi beribadah ya, berdoa, kamu harus surrender, lepasin ke langit Kamu nggak bisa attach, menunggu, bener-bener kayak please, please aku mohon That's why ini the art of detachment ya, lepasin ke langit Nah sedangkan membuat seseorang menghubungi kamu, oke, itu bagian dari telepati law of assumption Nah feminine and masculine energy bagian dari hukum alam law of polarity This is just like completely different Hukum alam semesta itu ada banyak banget Nah ini semua yang si kakak tadi tanya, itu semua berbeda, oke Memang kalau orang-orang yang masih ada di 3D level of consciousness Mereka akan bingung, mereka akan tersesat That's why harus belajar lagi Buat orang awam atau orang yang baru banget belajar mungkin memang masih agak kebingungan Mungkin mereka berpikir kayak Oke kita ngajarin untuk membuat seseorang hubungin kita Balik lagi, tapi juga disuruh untuk melupakan Let's go! Terus gimana sih maksudnya? Gitu kan? Mereka bingung nih Tapi buat kalian followers lama yang udah praktek Pasti akan ketawa ngeliat komen-komen orang yang masih ada di level 3D of consciousness Oke lanjut ke topik ya Terus apa itu detachment? Contoh aku mau kasih analogi ketika lagi main hp kayak gini Oke gini, ini kan gampang banget ya Kayak kamu di kasur, kamu di rumah, di sofa, kayak gini-gini kan kayak yaudah Hp-nya jatuhnya gak masalah gitu kan Kamu kayak fun melakukannya Coba deh kamu pergi ke mall, mainan hp kayak gini Dari lantai 20 yang langsung ke lantai dasar Kamu pasti ada perasaan worry kan Kayak takut Hah? Enggak, 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 enggak Aku takut nanti kalau hp-nya jatuh gimana Pasti kamu langsung kayak Gitu kan, ngerti gak sih panik gini nih Tapi ketika kamu lakukannya di rumah, di sofa atau di kasur Ya udah, santai aja Effortless Kalau jatuhnya gak masalah, ngerti kan? Sama halnya ketika kamu mau menghadiri sebuah wawancara kerja Kamu berpikiran kayak Aku akan ada interview nih Kalau sampai aku gagal, yaudahlah Aku udah gak ngerti lagi sama hidupku Nanti aku bakal bayar cicilan gimana ya Kan cari kerja susah Aku bener-bener udah gak ada uang nih Kalau dalam percintaan Kalau gak jadi sama orang yang ini Aku bakal sedih banget Mungkin aku bakal single for the rest of my life Karena cari orang yang cocok sama aku kan susah Kayaknya aku emang gak pantas deh Dapat orang yang cinta sama aku Susah banget Ketika kamu terus-terusan ngomong hal-hal negatif seperti itu Kedalam dirimu terus-menerus, oke? Sama aja kamu lagi mensabotase dirimu sendiri Dengan pikiran-pikiran negatif yang belum tentu terjadi Coba deh diganti ucapan dan mindset kamu Dengan, oh yaudah Kalau emang aku gak jadi sama orang ini Ya gak masalah Pasti ada orang yang jauh lebih keren di depan Pantes buat aku Kalau aku gak diterima di kerjaan yang itu That's fine Pasti ada kerjaan yang lebih keren di depan Ngomong-ngomong interview kerja ya guys Jaman dulu, aku pernah banget tahun 2014 Berharap pengen bekerja di H&M, oke? Toko baju H&M sebagai visual merchandiser Pada saat itu aku kayak Please, aku ada interview nih besok Aku pengen banget, aku mohon Please, 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 please Kayak desperate banget, attached banget Dan kalian tau apa yang terjadi? Aku malah gagal Nah ketika gagal, aku coba lagi besokannya gagal lagi Sampai disitu, aku berpikir I'm not worth it Kayaknya emang aku gak pantas mungkin ya Kerja disitu, dapet gaji gede Ya udahlah That's the reason kenapa pada saat dulu Aku susah banget cari kerjaan Lanjut ke topik, yang pertama kita akan ngomongin detachment Di area relationship atau hubungan asmara Oke contoh gini ya Ketika kamu berharap banget pengen punya pasangan Kamu pergi first date sama dia Kamu suka banget sama dia Dia adalah orang yang selama ini kamu tunggu Semua list udah kamu checklist Oke dia begini, dia gini, gini Oke nih mantap Terus kamu love bombing sama dia Kamu ngejar dia terus Teleponin, spam chat Ngajakin ketemuan terus setiap harinya Ketika kamu melakukan ini semua ya Hmm dia malah jadi kabur Because you're doing it too strong Karena kamu jadi needy Disini aku mau bilang Don't rush things And I want you to take things slow Gak usah gerusul-gerusul beb Jangan satu minggu kamu langsung nanya kepastian Baru satu bulan kenal Langsung pengen minta dinikahin Kayak Oh iya umur aku udah segini nih Aku udah disuruh sama orang tua Aku udah harus punya anak Karena ayahku udah sakit-sakitan Terus aku juga pengen punya tiga anak nih Nanti kalau misalnya kita nikah Mau pake adat apa Girl slow down Relax Itulah aku mau kamu belajar jadi orang yang confident Oke self love Kamu tau value kamu Dan disitu kamu juga akan belajar yang namanya self concept Oke aku tau aku punya value Aku pinter Aku punya kerjaan yang bagus Aku punya uang Tabungan yang cukup buat masa depan Aku juga cantik Aku juga sehat I know my own value Jadi kalau orang ini macem-macem That's fine You are not afraid to walk away from him Kamu gak takut untuk pergi dari orang ini Karena kamu tau value mu Oke Yang kedua Di area bisnis Nah aku pernah ngobrol sama temen yang content creator juga ya Dia tuh nanya Kok follower kamu naiknya cepet banget ya beb Aku loh udah bikin plan konten nih Selama 30 hari Setiap hari aku udah ada nih topik-topik Apa yang mau diomongin Tapi kok naiknya lama banget ya Kalian tau jawabanku Soalnya aku tidak obses Aku gak ngeliatin berapa banyak orang yang unfollow setiap harinya Aku gak ngecek seminggu naik berapa persen I'm just doing this work for fun Aku bikin konten ini for fun Gak stress dibikin kayak Aduh besok mau ngomongin apa ya Aduh belum ada tema konten nih Believe it or not Aku gak pernah bikin content plan selama 30 hari Boro-boro content plan sebulan Seminggu aja aku gak ada guys Bikin konten plan kayak Oke setiap harinya aku mau ngomongin topik apa nih Gak ada Bener-bener effortless banget Kalo ada mood dan sesuatu yang ingin disampaikan dari semesta Yaudah Tiba-tiba aku dapet calling aja di kepala Tling Oh Kayaknya aku harus ngebahas ini nih Buat temen-temen netizen Baru deh aku bikin video Kalo lagi gak mood Lagi capek Yaudah relax aja begitu Tapi Anehnya Justru Hasilnya malah Naik cepet Begitu juga ketika aku lagi jualan ebook Seminar online Seminar offline Private konsultasi Aku sama sekali gak bayar iklan di google Di facebook Di instagram Everything effortlessly Hanya dari video aja udah boom Banyak yang daftar Bahkan lebih dari target yang aku mau Itu pun promosinya gak setiap hari guys Cuman pas lagi Oke deh Lagi inget aja Tiba-tiba bikin video promosi Hai guys Aku lagi buka kelas online nih Gini-gini Gitu Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Ketika kamu terlalu attached Sama sesuatu Dan kamu stress Kamu bawa obses Kayak oh my god Kenapa ya performa aku kok gak naik-naik ya Itu malah bikin kamu jadi tertekan Sekarang aku mau Kamu punya mindset yang namanya Legowo Contoh misalnya di dunia romansa ya Relationship Aku punya pacar Kalo si orang ini mau pergi dari hidupku Mau ghosting Ya gak apa-apa Gak masalah Karena aku yakin Pasti ada seseorang yang jauh Lebih keren di depan sana menunggu aku Kalo powernya semua ada di dia Dia yang bikin aku happy Dia yang bikin aku sedih Itu tandanya aku gak punya power di diriku sendiri Aku bisa kok bikin diriku sendiri happy I'm not looking for someone to complete me I already complete Aku udah happy dengan diriku sendiri Nah ini penting banget Buat kalian yang lagi nyari pacar atau suami Pastikan kamu udah happy dengan hidupmu sendiri Jangan sampai kamu masih galau-galau Masih gak tau di hidup ini mau ngapain Gak punya duit Ya kan Masih depresi Masih suka ngeluh terus Dan kamu berharap ketemu sama orang yang bisa mengubah hidupmu Yang bisa bikin kamu happy Jangan Itulah kamu harus healing dulu Oke Baru kamu siap untuk ketemu orang baru Kalo kamu masih sedih-sedih Masih galau Masih gak punya duit Gak punya tabungan Kamu ketemu sama orang ini Dia males Ngedengerin kamu curhat terus Ngedengerin kamu galau terus Ngeluh Yang ada dia pergi Beb Gak usah takut untuk kamu menjadi single Lebih baik kamu single Healing dulu Selesaikan hidupmu dulu Apapun masalah di hidupmu Oke Kamu gak punya kerja Ya udah cari kerja dulu Nabung punya duit Baru kamu cari pasangan Nah ini makanya banyak banget ya Cowok-cowok Itu yang sebenernya gak punya duit nih Dia juga masih galau di hidupnya mau ngapain Terus dia cari cewek Malah nyusahin si cewek Dia minjem duit lah Ngajakin split bill Nah pokoknya banyak banget sih netizen yang kemarin curhat Privat konsultasi sama aku Dia malah dimanfaatkan sama si cowok ini Diminta-mintain duit gitu-gitu Nah ini berlaku juga ya Buat cewek yang kamu tuh broke Kamu gak punya duit Kamu gak punya kerjaan pengangguran Mending kamu cari kerja dulu deh Dibanding kamu minta-minta duit sama cowok gitu ya Buat kamu yang punya hubungan jangka panjang juga nih You need to give him space Jangan kamu nempel setiap hari sama dia Kan kamu juga butuh meet time ya Kamu butuh nyalon, olahraga Atau cuma sekedar tidur-tiduran di rumah Kamu mau pergi sama temen-temen cewek Hangout, shopping Aku mau kamu lakukan hobi kamu masing-masing Karena kalau kalian terus-terusan together Setiap hari nempel terus Kamu akan jadi depressed Everything is connected Semua orang yang datang ke dalam hidupmu itu Sudah takdir Mau itu bad relationship Mau itu good relationship Say thank you Kamu akan belajar lebih bijak dari Relationship hubungan yang buruk Kamu akan bener-bener menghargai orang yang baik Dan tulus di depan sana Kalau kamu pernah mengalami hubungan yang buruk Dan kamu jadi belajar dari kesalahan Dan orang itu Datang ke dalam hidupmu Memang sudah takdirnya Untuk mengajari kamu sesuatu Jadi kalau dia jodoh kamu atau bukan Ada purpose atau tujuan Kenapa Tuhan menghadirkan orang ini Ke dalam hidupmu Begitu juga dengan kerjaan ya Ketika kamu sekarang sedang bekerja di tempat yang kamu benci Yang kamu gak suka Oke Say thank you Kenapa? Karena ini bisa jadi bagian dari jembatan kamu OTW menuju pekerjaan yang kamu impikan selama ini Maksudnya gimana? Bingung Oke Ini pernah terjadi sama aku Ketika dulu kerja di TV Oke Isinya orang toksik semua Yang aku hampir menyerah gitu ya Nah karena aku kerja di TV pada saat itu Setiap hari ketemu sama artis Ya kan Aku foto-foto lah sama dia Aku acara Miss Indonesia Foto-foto Nah ternyata dan ternyata Dari pekerjaan yang toksik Yang aku benci ini Bermanfaat buat kerjaan yang selanjutnya Oke Kontrak kerjaan aku di TV Akhirnya habis Aku carilah pekerjaan yang lain Nah iseng-iseng ngelamar dari multinational company Di Thailand Dan aku diterima Aku diterima Karena aku bisa bikin portfolio Bekerja di TV yang ketemu sama banyak influencer Artis Miss Indonesia Karena nah dari multinational company ini Meminta aku Untuk bikin portfolio Kenapa mereka minta portfolio itu Karena berkaitan dengan posisi yang aku lamar Yaitu menjadi community manager Yang mengurusi influencer Selebgram Artis Oh my god Ternyata connected guys Dari pekerjaan yang aku benci Itu bisa menghasilkan portfolio Yang bisa aku bikin Untuk si pekerjaan yang baru ini Alhamdulillah Aku diterima dari si multinational company Dan itu juga hasil dari manifest Kalau kalian follower lama Pasti inget ya Aku pernah scripting Awal-awal Jaman dulu banget tuh Tahun 2018 Oke Kalau aku diterima di pekerjaan yang multinational company Alhamdulillah Aku mau kamu selalu ingat Kalau everything is connected Aku gak tau Masalah kamu apa Semua orang memiliki masalah masing-masing Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa capek Depresi Gak tau Lagi mau ngapain Kerjaan kok Kayaknya susah terus Punya hubungan Dan percintaan juga Kayaknya gagal Terus disakitin terus Sekarang aku mau Kamu untuk mengucapkan Terima kasih Apapun yang terjadi Buruk atau baik Karena Ada sesuatu Ada alasan Di balik layar Yang kita tidak mengetahuinya Kamu akan sadar Akan nengok ke belakang Nanti di masa depan Oke Itulah pentingnya Belajar detachment Atau let go Lepasin aja ke langit Kamu gak terlalu berharap Please aku mohon sama dia Begini-begini Relax Ketika kamu praktek ini Hidupmu Akan jadi relax banget Dan bonusnya Doa-doa Manifest Terkabul Dengan cepat Thank you so much for watching Jangan lupa like Subscribe Dan komen di bawah Oke See you Thank you guys